Sialom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, saya percaya kita luar biasa sekalipun lagi ada masalah, amin. Kita luar biasa bukan karena lagi ada masalah atau tidak, saudara. Karena hidup ini selalu berputar. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya kita seneng, ada kalanya kita juga berduka. Karena itulah kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan di tempat ini, kalau saudara nanti mau lihat kotbahnya ada di live streaming. Bagaimana kisah Raja Asa ketika dia menghadapi peperangan, dia terancam. Lalu dia mulai mengandalkan kekuatan manusia dan dia melupakan untuk mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kepada dia saudara, di dalam dua tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9, kita baca hari ini saudara, saya cuma mau ngambil ayat ini saja. Dua tawarik ya pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara firman ini berkata, sebab mata Tuhan menjelajah. Bukan cuma di Surabaya, bukan di Jakarta. Di mana? Di seluruh bumi. Untuk apa saudara? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang layak untuk menerima kekuatannya. Matanya sedang menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang layak untuk dilimpahkan kekuatannya. Saudara baca ayat ini, wow enggak saudara? Wow. Jadi Tuhan itu lagi nyari. Di seluruh bumi matanya menjelajah. Mana ya? Orang-orang yang mau aku berikan kekuatanku. Yang akan aku limpahi kekuatanku. Ayat ini berkata, syaratnya yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersungguh hati mencari siapa? Terhadap Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua disini menjadi orang yang layak untuk dilimpahi kekuatan Tuhan. Katakan. Amin. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan saudara? Jangan pernah salah mengartikan berkat dan kemenangan itu. Oh berarti orang itu diberkati, disertai Tuhan, buktinya dia kaya. Maaf, kekayaan bukan menjadi tolak ukur seseorang disertai Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika saudara melihat orang diberkati, orang kaya. Oh orang itu berarti diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Setan juga bisa beri kekayaan. Tolak ukur orang disertai Tuhan bukan kekayaan. Jangan juga berpikir ketika orang itu hidup dia miskin, dia gak punya apa-apa. Lalu kita berpikir oh dia ini dikutuk Tuhan. No. Saudara diberkati atau tidak itu gak ada hubungannya sebenarnya dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Inilah hidup. Setiap kita akan mengalami yang namanya pasang surut. Karena itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada orang yang ketika dia miskin, dia tuh sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya ada seorang ibu datang sama saya, bu. Suami saya selingkuh, bu. Saya doanya sama Tuhan gini. Tuhan bikin suami saya miskin lagi. Biar kami bangkrut. Kenapa? Karena waktu dia dulu dia miskin, bu. Dia tuh setia cari Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia sayang keluarga. Dia setia kepada keluarga. Tapi ketika dia diberkati, dia lupa Tuhan, bu. Jadi tidak selamanya berkat. Itu bisa membawa orang hidup dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya kekayaan bisa menjadikan kita bersungguh hati terhadap Tuhan. Sebaliknya ada ibu-ibu yang konseling sama saya, bu, suami saya. Dulu kami kaya. Waktu kami kaya diberkati, suami saya tuh melayani Tuhan, bu. Dia sayang kepada kami setelah dia jatuh bangkrut miskin. Dia marah dan kepahitan kepada Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak akan lagi melayani. Di mana Tuhan itu? Artinya saudara, bukan orang yang kaya, yang diberkati dan disertai Tuhan. Dan sebaliknya juga, bukan orang yang miskin, yang diberkati dan disertai Tuhan. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita tentang penyertaan dan kasih Tuhan. Ada orang ketika kaya, dia jatuh. Ada orang ketika miskin, dia justru jatuh, jauh dari Tuhan. Tapi ada orang waktu kaya, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada orang waktu miskin, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya bukan keadaan kita yang menentukan iman kita itu bisa menjadi pemenang sampai akhir atau tidak. Disinilah kenapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa membuat seorang yang kaya tetap bertahan pada posisi takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh terhadap dia. Dan cuma kekuatan Tuhan yang bisa memampukan orang yang miskin juga tetap sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan itu matanya menjelajah ke seluruh bumi. Tidak dibilang di situ untuk mencurahkan berkatnya. Mencurahkan kekayaannya kepada orang yang bersungguh hati. No. Firman ini berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan, melimpahkan apa? Kekuatannya. Kepada siapa? Kepada yang kaya, yang sungguh-sungguh berhak terhadap Tuhan. Kepada yang miskin, yang juga sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita. Amin, saudara. Kita harus mencapai kemenangan di dalam iman sampai pada garis yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Wahyu 21 ayat yang ke-7, saudara. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi alahnya dan dia akan menjadi anakku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus melangkah di hidup ini. Baik kita kaya, baik kita miskin. Kita butuh kekuatan Tuhan supaya sampai pada garis akhir kita menjadi pemenang. Jadi tidak ada hubungannya sama miskin atau kaya. Kita semua dituntut untuk menjadi pemenang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi alahnya dan ia akan menjadi anakku. Sebaliknya ayat 8 berkata apa di sana? Ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata. Baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Supaya entah kita kaya, entah kita miskin. Kita diberi kemampuan untuk terus menjaga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus mencapai garis kemenangan. Kita harus mencapai garis finish sampai pada akhirnya. Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun keadaanmu. Saya ketemu dengan hamba Tuhan. Dia bilang, Bu, saya sudah hampir meninggalkan pelayanan. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Kenapa saya melayani Tuhan? Tapi saya tetap miskin. Saya bilang, Pak, engkau membutuhkan kekuatan Tuhan. Saya pernah ada di posisi itu. Tidak punya uang satu sen pun. Tidak ada tempat saya jadikan tempat pelarian. Tapi saya tetap bertahan karena Tuhan memberikan aku kekuatannya untuk aku bisa melewati semua hal itu. Amin, saudara. Sebaliknya ada orang yang kaya. Karena dia diberkati, dia lupa Tuhan. Dia jatuh dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia mempergunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Karena bingung, mau buat apa lagi uangnya. Akhirnya jatuh, berselingkuh, pelihara perempuan. Dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Saya cuma bilang, kau butuh kekuatan Tuhan. Jadi mau miskin, mau kaya, kita semua butuh kekuatan Tuhan. Untuk kita berjuang sampai pada garis akhir. Makanya saya mau bilang di sini, buat kita yang hari ini merasa masih miskin, kekurangan. Jangan sedih. Karena di luar sana ada begitu banyak orang kaya yang sudah jauh dari Tuhan. Dan mereka juga sama-sama tidak memiliki kekuatan dari Tuhan untuk bertahan dalam kesetiaan sampai pada garis akhir. Makanya saudara, kalau kita lihat di sini, kita baca di dalam Filipi. Mari kita lihat bersama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-13. Di sana, Rasul Paulus menulis begini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Segala perkara bukan berarti hanya yang enak atau yang tidak enak. Tetapi namanya segala perkara, baik enak, tidak enak, baik miskin, baik kaya. Dia dapat menanggungnya karena Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-12, saudara. Rasul Paulus menulis begini, mulai dari ayat 12, Filipi 4. Baca bersama, dia bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Artinya, Rasul Paulus pernah ada di dalam satu keadaan, dia benar-benar kekurangan. Tidak punya apa-apa yang di sini merasa kekurangan. Jangan sedih. Semua orang-orang di dalam Alkitab dicatat sebagai orang-orang yang juga pernah ada di dalam titik yang sama. Mereka mengalami kekurangan. Bahkan saya pun yang hari ini menyampaikan firman Tuhan di depan saudara. Saya pernah merasakan yang namanya hidup miskin tanpa ada apa-apa di hidup saya. Aku tahu apa yang namanya kekurangan. Sebaliknya Rasul Paulus bilang di sana apa? Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Sebaliknya dia juga berkata, aku juga tahu. Apa yang namanya berkelimpahan itu? Semua yang aku mau, bisa aku dapat. Dia pernah merasakan itu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru muncul ayat 13, disana dia berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kita butuhkan hari ini seringkali bukan jawaban atas doa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab doa kita. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan kalau engkau belum mengerti kehendak Tuhan di balik masalahmu, Tuhan itu tidak pernah cepat-cepat mau jawab masalah kita. Makanya banyak orang bertanya, Bu, kenapa ya? Saya sudah berdoa puluhan tahun buat suami saya, Bu. Supaya dia bertobat. Tapi kenapa dia tidak bertobat-tobat? Saya bilang ya karena ibu masih simpan kepahitan. Kenapa suami belum bertobat? Tuhan mau ajar ibu memiliki kasih. Doa sungguh-sungguh layani suamimu sekalipun dia menyakiti engkau. Kalau ibu sudah melakukan itu, maka bagi Tuhan itu cepat. Jadi semua masalah yang terjadi di hidup kita, itu ada rencana Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, jangan buru-buru minta jalan keluar. Tapi bilang Tuhan, beri aku kekuatan untuk menanggung apa yang senang aku alami hari ini, supaya aku tidak menyangkal engkau Tuhan. Kita tahu di Alkitab doa AG, dia berdoa apa? Tuhan, jangan berikan kepadaku kekayaan. Supaya jangan kalau aku kaya, aku melupakan Tuhan yang sudah menciptakan aku. Tapi jangan berikan juga padaku kemiskinan. Supaya jangan aku menghina namamu dan berkata, di mana Tuhan itu? Buktinya saya kekurangan. Dia bilang apa? Berilah padaku Tuhan, apa yang patut untuk aku jalani di dalam hidupku. Jadi hati-hati saudara, bukan soal kaya atau miskin, bukan soal senang atau susah. Itu semua adalah musim dalam kehidupan yang akan selalu berganti. Tetapi yang terpenting yang harus kita miliki hari ini adalah, hidup di dalam kekuatan Tuhan. karena itu ayat itu berkata, mata Tuhan itu sedang menjelajah ke seluruh bumi. Kenapa dia mencari orang-orang yang akan dilimpahinya dengan kekuatannya. Karena Tuhan tahu yang manusia butuhkan di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Makanya Daud bisa berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kelam, aku gak takut. sebab engkau besertaku. Bukan soal dijawab atau tidak. Penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, itu akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kalau soal proses, kita semua pasti diproses saudara. Kita semua pasti akan diproses. Kalau engkau belum pernah mengalami kekurangan, maka satu saat engkau akan diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa engkau mengalami kekurangan, itu namanya belum komplit proses hidupmu. Makanya sekarang yang sedang diberkati, hati-hati. Minta sungguh-sungguh kekuatan Tuhan. Supaya ketika engkau diproses, engkau tidak jatuh. Ketika engkau menikmati kelimpahan, engkau juga tidak jatuh. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin berkekurangan, ya satu saat Tuhan akan izinkan. Kita harus melewati setiap musim di hidup kita. Rasulullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullah Melimpahi aku dengan kekuatan dari tempat yang mahat tinggi. Katakan amin. Yes saudara, tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kenapa banyak orang menjadi kecewa? Karena kau berpikir ketika kau akan hadapi masalah. Yang Tuhan akan berikan itu jalan keluar. Hello. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Mungkin dia akan proses kita dua bulan. Tapi kan kita maunya hari ini proses, besok selesai. Kita lupa dan seringkali pun kita nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi berapa sering juga kita. Tuhan besok dong Tuhan selesai masalah saya. Tuhan lusa dong Tuhan. Ingat waktu Tuhan. Engkau pengennya besok. Tapi Tuhan bilang dua tahun. Amin. Saya ikut Tuhan. Susah terus saudara. Susah terus. Puluhan tahun. Kekurangan terus. Ya. Difitnah terus. Ya. Dijatuhkan terus. Ya. Puluhan tahun. Tapi Tuhan melimpahiku dengan kekuatannya. Dan itu yang tetap membuat saya kuat. Dan berkata Engkau baik Tuhan. Bahkan ketika dunia. Ketika setan menawarkan balik ke keluarga-Mu. Tinggalkan Yesus-Mu. Balik ke agama-Mu. Buang Yesus. Saya tetap berkata Tuhan. Apapun keadaanku hari ini. Engkau baik. Karena aku sudah diselamatkan. Tidak ada satupun keadaan di hidupku. Yang bisa menukarkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buatku. Dan itu cukup bagiku untuk berkata Engkau baik. Sekalipun saya berkekurangan hari ini. Saya pernah merasakan saudara mau makan tuh gak ada duit. Saya pernah mengalami itu. Saya puasa terpaksa. Terpaksa puasa karena memang uang itu berkat tuh cuma cukup makan satu hari satu kali. Saya pernah mengalami itu. Kenapa sampai hari ini saya tetap kuat bertahan. Semata-mata cuma karena kekuatan dari Tuhan. Air mata tiap hari. Saya tidak akan pernah izinkan iblis untuk mengintimidasi saya. Dan membuat saya menyesal kenapa saya ikuti Yesus. Saya cuma tahu satu hal. Semua yang engkau izinkan terjadi itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin karena dulu karakter saya terlalu rusak. Mungkin karena dulu saya terlalu banyak dosa. Makanya prosesnya itu lama. Tuhan bersihkan sehari satu-satu. Dibersihkan ranting-ranting yang busuk. Ranting-ranting yang kering itu dibuang. Dan itu tidak gampang. Cuma kekuatan Tuhan yang memampukan saya bertahan. Apakah saya tidak disertai Tuhan? Saya disertai Tuhan. Apa ketika saya berkekurangan? Saya tidak disertai Tuhan? Mungkin orang keluarga saya yang melihat saya berkata syukur. Sapa suruh ikuti Yesus? Tapi saya mengerti Tuhan sedang mempersiapkan saya. Dan tidak ada pilihan lain selain ikut menjalani proses Tuhan itu. Biarkan orang lain yang tidak tahu berbicara. Biarkan orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan menghina. Biarkan saudara. Yang terpenting engkau mengerti tujuan Tuhan atas hidupmu. Dan itu cukup. Tidak usah peduli dengan kata orang. Tidak usah peduli dengan hinaan orang. Sebab mereka tidak tahu rencana Tuhan atas hidupmu. Tapi pastikan kita tahu rencana Tuhan. Pastikan engkau tahu akhir dari perjalanan iman itu apa. Kita tidak butuh pujian manusia. Kalau dipuji jangan terlalu tersanjung. Kalau dihina jangan terlalu jatuh. Jangan terlalu kecewa. Biasa saja. Inilah kehidupan. Jalani bersama Tuhan yang terpenting. Kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini. Semata-matas hanya karena kekuatan Tuhan. Dengar baik sore ini saudara. Kita semua butuh kekuatan Tuhan. Tidak usah mengajarin Tuhan. Cepat jawab ya Tuhan. Kalau bisa besok. Kalau bisa bulan depan. Tidak usah. Waktu engkau duduk nangis di kaki Tuhan dan berkata. Beri aku kekuatan untuk menanggung setiap perkara. Hati Tuhan luluh. Ketika engkau berkata. Tuhan beri aku memahami. Apa yang sedang Tuhan mau dari hidup. Semua proses yang kita jalani di hidup ini ada rencana dan maksud Tuhan. Dan goal dari setiap proses kita. Yang Tuhan mau. Cuma kita ngerti. Apa kehendaknya. Itu saja. Waktu engkau ngerti kehendaknya. Maka engkau akan melihat saudara. Bagaimana berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Bagaimana Tuhan akan berperkara. Dan bagaimana kita dipersiapkan. Bagaimana hidup kita bisa berdampak. Engkau tidak akan mungkin pernah bisa berdampak bagi banyak orang. Kalau engkau tidak lebih dulu diproses oleh Tuhan. Semua orang di Alkitab. Yang pernah yang sudah mengalami kesuksesan. Kisahnya semua pernah mengalami salib terlebih dahulu. Kesengsaraan. Tapi manusia itu seringkali tidak mau. Biarkan daging kita dihancurkan. Supaya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bukan soal miskin. Bukan soal kaya. Tapi soal kita kuat atau tidak menjalani hidup. Soal berapa kuat kita ini bisa berperang. Saudara. Mari kita sungguh-sungguh menyadari. Bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Seperti yang Alkitab katakan. Di sekeliling kita itu kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Itu kehidupan. Tapi semua itu tidak menjadi jaminan. Mereka itu menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bukan karena kayanya seseorang atau miskinnya seseorang. Tuhan mau saudara. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang menang sampai pada garis akhir. Saya berdoa. Dua tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 tadi. Kalau kita balik lagi ya kita baca sama-sama lagi ayat ini. Saya rindu. Supaya kita semua sungguh-sungguh mengimani ini saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara, jangan sia-siakan waktu hidupmu dengan engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kita tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Ada saat-saat kita menjadi lemah dan rasanya ingin menyerah. Tapi ketika engkau menaruh harapanmu. Ketika engkau taruh sandaranmu hanya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bukankah kita semua rindu Tuhan bilang barang siapa menang. Dia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat hidup ini saudara. Saya ini sedang hidup. Saya mau hidup dan saya berkata tiap hari. Mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir aku hidup untuk melakukan ganda Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita mau mati besok. Apa yang sudah aku buat bagi Tuhan. Jangan engkau berpikir hidup ini masih terlalu panjang untuk engkau sia-siakan. Berpikirlah bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Dan Tuhan sedang mengejar kita untuk melakukan sesuatu bagi kepentingannya. Tadi bagi saya sampaikan mari kita mulai belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Berhenti hidup bagi kepentingan kita sendiri. Tapi kita berkata Tuhan kami mau hidup bagi kepentinganmu. Apa artinya hidup bagi kepentingan Tuhan? Saya tidak punya uangmu untuk saya berikan untuk bangun gereja atau apa. Engkau bisa hidup bagi kepentingan di tengah keluarga-mu. Sebagai suami jadilah suami yang takut akan Tuhan. Yang membawa istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Sebaliknya sebagai istri jadilah penolong yang terbaik bagi rumah tangga-mu. Bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Lakukan bagian kita sesuai yang sudah Alkitab tulis. Sebagai suami yang kau dituntut oleh Alkitab menjadi imam. Hai suami-suami. Jadilah imam yang benar. Kasihilah istrimu. Supaya doamu jangan terhalang. Setidaknya kau berkata hari ini Tuhan. Aku mau melakukan bagianku seperti yang firman Tuhan tulis. Sebagai seorang istri yang kau berkata Tuhan aku juga mau melakukan bagianku. Seperti yang Alkitab katakan. Itu artinya engkau hidup bagi kepentingan Tuhan. Sebagai anak-anak Alkitab bilang apa? Hai anak-anak hormatilah ayamu dan ibumu. Supaya lanjut usiamu. Katakan Tuhan aku mau mengambil bagianku. Sebagai anak aku harus hidup menghormati orang tua. Tidak usah yang muluk-muluk hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya harus masuk sekolah Alkitab. Saya harus... No. Puji Tuhan kalau engkau diberikan berkat yang berlebih. Engkau bisa menopang pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tetapi lakukan tujuan Tuhan secara pribadi atas hidup kita saudara hari ini. Jangan jadi jemaat yang cuma datang hari minggu duduk diam pulang dan tidak pernah mengalami hidup. Perubahan hidup. Sorry saudara. Kita sedang hidup di waktu-waktu-waktu percepatan Tuhan. Ini adalah waktu percepatan Tuhan itu. Saya mau berkata Tuhan. Saya enggak mau kedapatan sebagai hamba Tuhan yang tidak melakukan kehendakmu. Biar setiap kita hari ini introspeksi diri. Dan katakan Tuhan aku tidak mau jadi jemaat yang kedapatan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu Yesus datang kembali di Alkitab berkata. Di hari-hari terakhir. Tuhan akan mengumpulkan setiap kita. Dan dia akan berkata. Marilah kamu yang melakukan kehendakku. Dia enggak cari pendeta. Dia enggak cari orang yang rajin terlibat pelayanan di gereja. Dia datang berkata. Marilah hai kamu yang melakukan kehendakku. Sebab bukan semua orang yang berseru pada Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapak. Minta kekuatan Tuhan saudara. Minta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan menjalani setiap peran di dalam hidup kita. Sebagai suami. Minta kekuatan Tuhan berlutut untuk engkau menjadi suami yang benar. Sebagai istri. Minta kekuatan Tuhan. Supaya kita juga boleh menjadi istri yang benar. Sekalipun pahit Tuhan. Aku mau bayar harga bagi suamiku. Mungkin dia berselingkuh. Tapi aku mau menjadi istri yang mau berdoa bagi dia. Supaya dia bisa diselamatkan. Minta saudara. Yang kita butuhkan hanya kekuatan Tuhan. Supaya kita mampu bertahan sampai pada garis akhir. Karena kitab wahyu tadi berkata. Kita sudah baca di wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Ya ingat. Wahyu 21 ayat yang ke-7 berkata. Barang siapa menang. Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan dia akan menjadi anakku. Bukankah itu yang kita rindukan? Kita sedang berjuang di hari-hari ini. Kita semua punya masalah. Semua orang punya masalah. Makanya orang yang konseling kepada saya itu banyak saudara. Kadang-kadang saya juga bingung. Bu apa yang harus saya lakukan? Bu apa yang harus saya lakukan? Saya bilang cari Tuhan. Cari Tuhan. Cuma dengan mencari Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatannya. Engkau cari saya. Perjumat. Saya cuma mendoakanmu. Tapi waktu engkau cari Tuhan. Masuk ke kamarmu. Tutup pintu. Berlutut kepada Tuhan di situ. Ayo saudara. Rahasianya. Cuma satu. Datang duduk di kaki Tuhan. Buka hatimu dan katakan Tuhan. Apa yang engkau mau dari hidupku. Berapa banyak saudara yang sudah jadi kristen dan engkau melakukan hal itu. Sebuah kerinduan di dalam hatimu hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya yakin saudara. Kalau kita punya kerinduan seperti itu. Maka Alkitab berkata. Yang tadi Tuhan sedang menjelajah matanya ke seluruh bumi. Waktu dia dapati yang engkau sedang berlutut di kamarmu. Dia berhenti sejenak. Dari penjelajahannya. Dan dia turun atas hidupmu. Melimpahkan engkau dengan kekuatannya. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita mendapatkan kekuatan Tuhan. Itu artinya engkau memperoleh kemenangan yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Kenapa? Karena tidak ada satupun keadaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam segala perkara Rasul Paulus bilang. Aku dapat menanggung segala perkara itu. Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatannya kepadaku. Biar kita semua mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Biar kita semua mau hidup sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa lagi pakai kekuatan kita saudara. Kita cuma butuh kekuatan Tuhan. Sebab dia yang sanggup membawa kita menang. Hari ini saya rindu membawa saudara ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Lewat penyembahanmu saya undang para imam musik. Mari datang pada Tuhan secara pribadi. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah firman Tuhan suruh sampaikan. Tapi hari ini saudara praktik. Cari Tuhan secara pribadi. Datang lewat pujian penyembahan. Berhubungan langsung dengan Tuhan. Supaya engkau mengalami kekuatannya. Supaya engkau mengalami hadirat. Yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.